Intro Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan Di depan kita ini ada ALS 227 dengan Cincu Bang Ilham Akan berangkat ke Jogja di hari ini hari Sabtu tanggal 13 bulan 2 Februari Jadi ada Bang Hendrik ini mantan kerneknya Pak Udin 255 Ini miliknya Pak Iman Ujung 7 Jadi hari ini akan diberangkatkan menuju ke Kota Jogja Ini salah satu ALS Jogja yang terbaik juga menurut saya ini Pakai bodi Discovery Laksana Mesinnya 1526 Kita coba masuk ke dalam ya teman-teman ya Ini sudah pakai nulis 26 yang terbaru Palang 4 setirnya Nah ini dalaman dari ALS 227 Milik Pak Iman Dilengkapi dengan bantal dan selimut Selimut ini full selimut sampai ke belakang Ada toilet juga di belakang Lalu ada TV ini sebenarnya Dan ini interiornya Dashboardnya Ini para penumpang sudah mulai masuk ke dalam bus ini Sepertinya Lumayan ini penumpangnya teman-teman Oke ya 56 ya Ini 56 56 ya oke Oke co Siap naik Nah ini para penumpang yang akan ikut bersama dengan ALS Jogja Di hari ini hari Sabtu teman-teman Kita tunggu Bang Ilham dulu Manakah Bang Ilhamnya Bang Hendrik Kita belum kenalan Aku Ari Sihotang Ini Bang Hendrik lagi ikut sama 227 ya Sampai selamanya apa gimana Ya aku belum tau Kita ini ini gak ada ikatan disini Oh iya ya Kemarin Bang Hendrik terakhir sama 220 ya Itu gimana sekarang 220 Bang Hendrik Sudah siap ya Berarti ini Bang Hendrik ikut sampai ini Balik lagi antik kebendal apa enggak Sampai Jogja aja Ikut terus Sampai Ya hari sekarang tinggal Kalau udah gak jokoh lagi Oh iya ya Sampai dimana batasnya aja Kalau bisa ini kan gak ada kontra Iya lah Bang Hendrik sehat ini Sehat Sehat ya Kemarin Kemarin udah mau apa juga Menjalan Dimana Dari 20 Oh 220 Oke lah Berarti nanti Bang Hendrik balik lagi ke 220 apa gimana ini Kurang tau lah Kurang tau ya Cari dimana yang cocoknya aja ya Karena kerja pun cocok juga yang perlu Cocok kan Biarpun Kalau masalah duit kan gak Nomor 2 Iya Kemarin kalau gak salah Jari Bang Hendrik Ada yang Udah gimana Udah agak sembuh ya Mantap Bang Hendrik Sehat selalu ya Bang Hendrik ya Ada ALS 333 teman-teman Wah itu belakangnya kenapa lagi Ada kerusakan lagi itu belakangnya Biasanya ini Pak Iman akan datang Kalau ALS dia berangkat teman-teman Nah nanti kita akan tanyakan Apakah 057 yang di bengkel Reger itu Milik Pak Iman apa gimana Nah sama seperti kata Bang Hendrik tadi Kenyamanan yang paling penting Dalam Bekerja teman-teman Jadi kalau udah gak nyaman duluan Yang ngapain dipertahankan gitu Kalau saya sih seperti itu Nah disamping ini Ada ALS 249 Cicunya Pak Nas Tapi Supir 2 nya 123 ini baru masuk Supir 2 nya yang saya harap sekarang ini Lagi viral Pak Muhammad Aduh aduh Nanti kita wawancarai Pak Muhammad ini Ternyata ini pakai 1525 teman-teman Sama Ini 1525 Semi-elektrik Kalau yang ini 1526 Nah kita coba lihat ke belakang Ini pakai Boleh dilaksana juga SR1 Yang Luxury Nah jadi kita tengok-tengok dari belakang dulu Untuk yang Ini belum dihidupkan mesinnya yang 249 Karena kan masih lama lagi Keberangkatan jam 4 nanti ini Nah Oh ini MP76 Apa sudah pernah kena rombakan di MP76 ya Bukan dari laksana murni lagi ini berarti Sudah pernah rombakan berarti ini Biasanya kalau dari laksana itu Ada aksen laksananya di pintunya teman-teman Kalau yang 249 ini gimana ya Nah kan ada aksen laksananya di pintunya itu Wah saya baru tahu ini Sudah pernah dirombak mungkin di MP76 ini Jadi mereka pengen pakai nama mereka juga pasti kan Yang saya suka dari 249 ini itu Kesan di docknya ini teman-teman Di velgnya itu pakai cat full hitam Jadi kesannya sangar Kalau yang ini kan full silver gitu Memang lebih elegan sih Dari belakang Nah ini tampilan 227 dari belakang teman-teman Ada seat sih Di pintu daruratnya Kemungkinan ini seat tambahan Nanti gampang ini bisa dibuka Bisa dilepas lagi Bisa dipasang lagi teman-teman Ini nyasib tambahan ini Pakai tangga ke atas Selimutnya nggak nyampe belakang Mungkin ada yang berhilangan juga Karena dicuri penumpang gitu Tapi ada full bantal sampai belakang teman-teman Ada toilet juga Nah toiletnya sebelah kiri Tandanya Karetnya di sebelah kiri juga Nah begitu Itu ajaran dari Bima dulu itu Saya murni Tahu-tahu di lapangan aja Semuanya teman-teman Ini kalau Liverynya sama Kiri kanan ini 249 dengan 227 Nah itu Bang Ilham itu Sama liverynya Beginilah keadaan sore hari ini teman-teman Di Mabes ALS Sepi Tidak terlalu ramai Nah ada Pak Mamat lagi Ngobrol sama Bang 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 Adit Nah jadi beginilah teman-teman Situasi di sore hari ini Mungkin nanti 227 akan berangkat duluan Pukul 3 Kalau nantinya Pak Mamat yang bawa 249 pertama Kita akan Ikut mutar teman-teman Tapi kalau bukan Pak Mamat yang berangkat pertama Kita gak usah ikut mutar Kita ada acara lagi nih Nanti Lalu sore nanti Mau bareng Bang Adit lagi Ke warung ujung 7 Jarang-jarang saya bisa Malam Mingguan di Medan Biasanya malam Mingguan di jalan teman-teman Nah Beginilah Coba kita lihat dari bagasi Apakah ada paket apa gimana Untuk 227 Kayaknya gak ada paket ini Bagasi belakang sudah ditutup Itu dua-duanya Mungkin ada barang-barang penumpang aja Saya memang baru tahu ini 227 sudah pernah masuk rombakan di MP76 MP76 ini Kalau gak salah saya Entah itu di Jakarta Entah itu di Bogor teman-teman Bengkelnya Nah itu saya kurang ingat juga Entah Jakarta Entah Bogor gitu Kalau 1525 Kata Bang Adit Overhangnya lebih panjang Sama dengan Overhangnya 1526 Oke Saya sedikit tahu Dikit-dikit ini dah Kalau 1521 Overhangnya pendek Jaraknya Oke Senang saya dapat ilmu baru Nah itu Yang saya ingin itu seperti itu teman-teman Jadi Ada yang langsung Tahu-tahu di lapangan gitu Kalau saya baca-baca dari jurnal Atau dari artikel gitu Kurang bisa juga Saya memahami Nah Jadi Ya beginilah dulu Kondisi di sore hari ini 227 berangkat Menuju Jogja Pak Amat nanti berangkat Menuju ke Bukit Tinggi Kita akan interview nanti Pak Amat Mengenai keberangkatannya Menuju Bukit Tinggi Sampai jumpa teman-teman Di video-video berikutnya Kita pakai closingnya Pasal Agung Rafa Para Bila Anda suka dengan video ini Silahkan tekan tombol like Jangan lupa subscribe Horas Terima kasih telah menonton